Pembangunan Pantai Amal Salah satu warga RT5 Kelurahan Pantai Amal, Haji Basok mengatakan bahwa usai berbicara langsung dengan wali kota Tarakan, pemerintah berjanji untuk memberikan kompensasi kepada warga sekitar sesuai kemampuan. Basok mengaku selama tinggal di kawasan tersebut sejak tahun 1972, ia merupakan seorang pedagang. Ia pun mengaku tidak memiliki masalah terhadap kegiatan pembongkaran tersebut karena pihaknya diberi rumah pengganti dari Pemkot Tarakan. Untuk diketahui, dalam proses pembongkaran ini dilakukan terhadap dua unit terumah. Soalnya kita mau apapun bagaimana, kita bisa juga. Karena itu sudah ditetapkan seperti itu. Jadi kita itu harus diganti rumah di sana. Kalau tidak ada penggantian rumah, otomatis kami tidak setuju. Sementara itu, wali kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan bahwa pihaknya juga memegang surat dan telah berbicara dengan masyarakat sekitar, sehingga seluruhnya berjalan dengan baik. Penataan kawasan Pantai Amal ini dikatakan Hairul sedikit lagi akan selesai, sebab pihaknya akan melakukan penutupan pagar yang merupakan tahap terakhir. Setelah itu dilakukan sedikit pembenahan dan menyelesaikan perda, kemudian dilakukan soft opening Pantai Amal. Sementara khusus tahap kedua, diperkirakan baru selesai pada tahun depan, sebab tahap satu masih dalam proses. Sehingga nantinya jika selesai tahap dua, maka pintu masuk akan berada dari arah Pantai Amal lama. Target soft opening Pantai Amal ini dilakukan sebelum ulang tahun kota Tarakan yang jatuh pada 15 Desember mendatang. Namun ia berharap agar soft opening dapat dilakukan sebelum waktu tersebut atau selambat-lambatnya pada bulan September 2021. Terkait lahan, dikatakan Hairul yang diambil pihaknya merupakan tanah pemda dan bukan lahan masyarakat. Namun dalam hal ini, pihaknya memberi solusi dan telah diterima masyarakat, yakni dengan membuat rumah yang hingga kini telah separuh jadi. Khusus rencana retribusi Pantai Amal dikatakan Hairul tidak lebih dari angka 30 ribu rupiah per orang. Pantai Amal ini akan dibuka dari pagi hingga malam hari, sehingga masyarakat dapat menikmati sajian kuliner, musolah, dan berbagai hiburan yang berada di kawasan Pantai Amal. Para pedagang yang akan menjajakan makanan di lokasi tersebut telah didata oleh Dinas Perdagangan. Hairul pun berharap agar pedagang yang mengisi tempat tersebut merupakan pedagang existing dengan jumlah puluhan orang. Pantai Amal Dia tidak faham, dia bertahan dengan suratnya, tapi kan surat ini, supaya kan kita juga pegang surat. Jadi, ya sudah, tadi sih kita sudah lakukan, kita bicara baik-baik. Ya, tidak ada masalah sih, kelihatannya kan jalan saja. Ya, memang kalau tidak di... Ya, didah Pak Kondo melaporkan. Dia tidak terkini mencemati.